Intro Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Honda Brio 1,2 tipenya ECKD Matic tahun 2015 Nah ini yang sudah, yang limited edition ya, limited edition hanya keluar di tahun 2015 saja nih, kalau nggak salah Nah ini sekilas tadi tampilan dari kiri, terus kanan, serta bagian depan Sekarang kita langsung saja kita lihat apa saja yang ada di Honda Brio ini Nah untuk ini bagian depan, sekarang kita mulai dengan bagian lampu ya Nah lampu dia sudah kristal reflektor, nah ini lampu besar, lampu dim, serta lampu kecil Nah di bagian sini ada lampu sen, nah ini ada tambahan, aksesoris, ini apa namanya, list chrome ya Nah di bagian bawah sudah dilengkapin dengan fog lamp Nah di sini ini ada, dia secara keseluruhan mobil dilapisin oleh stiker ya Jadi stiker warna aslinya dia warna merah Nah terus untuk bagian grill, ini grill, dia ada chrome, nah ini di stikerin juga nih Ininya lambang Honda nya, nah terus tempat naruh plat, terus abis itu di bagian bawah juga ada ini apa namanya Buat penambahan pendingin udara ya, jadi masih ada kisi-kisi di bagian bawah Nah lampu juga sama, dia sudah kristal reflektor di sebelah kiri, lampu besar, lampu dim, lampu kecil, serta lampu sen Nah fog lamp juga sudah dilengkapin, dia kristal reflektor juga Oke, nah untuk wiper sendiri, dia wiper ada satu sumprotan wiper, tapi arahnya ada dua nih ya Nah terus untuk wiper sendiri di bagian depan ada dua Oke, nah di bagian atas ini ada antena, antena radio, terus kita ke bagian samping Nah bagian samping, ini fender dilengkapin dengan lampu sen, terus abis itu ban, ini ban Nah yang membedakan antara yang ECKD biasa dengan yang limited edition, ini adalah bannya Dia bawaannya sudah two tone, velgnya ya Terus abis itu untuk ukur ban sendiri, ini ketebalannya sekitar 80% juga masih ada Nah terus sudah dilengkapin bagian depan ini remnya, rem cakram, bautnya 4 Terus abis itu untuk ukuran bannya sendiri, ini dia di, ini nih, 17565R14 Oke, nah sekarang kita lanjut, sepion, dia sudah elektrik, tapi dia belum retrack ya, belum ada sen juga Nah terus ada talang air, ada, dilengkapin talang air Terus abis itu untuk bodi sendiri, dia tidak ada list-list ya, list apa-apa, tidak ada Cuma ada ini aja nih, ada body kit aja di bagian bawah nih Ada body kit, nah terus untuk handle tangannya dia scrum ya, modelnya model tarik Nah ini ada colokan kunci, nah untuk kuncinya sendiri sebenarnya ini ada anak kuncinya cuman hilang ya Jadi cuman kalau kita bantu nanti untuk bikinkan juga bisa, nah ini kunci cadangannya Nah pembukaan remote-nya, eh dia, dia karena belum keyless, jadi kita buka pintu dengan remote ya, dengan remote Nah sekarang kita buka, sudah kita buka, sekarang kita coba masuk ke dalam Oke, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita periksa dulu di door trim Nah ini door trim dia warnanya dominasi hitam, terus untuk handle buka pintu dia warnanya warna silver Nah ini buat lock-unlock pintu, nah terus di bagian sini ada pengaturan buat ini Apa namanya, spion, spion elektriknya, terus abis itu ini pengaturan power window di keempat sisinya Terus abis itu di bagian sini ada, eh di keempat pintunya, nah di bagian sini ada buat lock-unlock power window Bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker, nah di sini ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka Nah di bagian sini, jika kita mau tarik atau dorong pintu nih, ada handle di sini Nah terus, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan sealer ya Sealer pintu ini kondisinya masih oke Kenapa? Karena apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian Dan apabila sealer pintu cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi Nah ini tampilan dashboard, nanti kita satu persatu juga akan kita lihat Terus abis itu ini tampilan jok ya, jok bagian supir serta penumpang Nah untuk jok sendiri, dia bahannya bahan fabrik, tapi ini dilapisin dengan sarung ya Sarung tidak permanen, dia MBTEC ini ya, dia MBTEC, jadi cukup bagus Nah terus untuk senderian kepala, dia tergabung dengan jok ya, senderian kepala Nah mobil aman, tidak bekas banjir Nah ini pedal, pedal rem serta pedal gas, dua pedal aja karena diametrik Nah di bagian sini ada tuas jika kita mau buka kap mesin Nah terus di bagian sini ada tuas kita mau buka bagasi belakang Terus ada tuas lagi mau buka pengisian bensin Nah terus di bagian sini kita ngolong juga nih Nah kita ngolong juga di bawah, tapi gelap ya Nah di bawah jok, pastikan bahwa di bawah jok itu aman, tidak ada karat Atau sisa-sisa lumpur yang melekat Untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir Oke Nah sekarang kita masuk saja, kita lihat apa saja yang ada di dashboard Nah di dashboard mulai dari sini, kisi-kisi AC Di bagian kanan, terus abis itu ini ada colokan kunci Nah kita coba colokin kuncinya dulu Nah sekalian kita coba start mobil Nah ini speedometer, cluster speedometer Sekarang kita coba nyalakan mobil ya Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa? Kalau dia nyala tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya di Akinya sudah suak atau dinamo starternya ya Yang sudah perlu diperbaikin atau diservis Nah di bagian sini, ini ada buat indikator RPM mobil Di sini buat kecepatan, kilometer per jam ya Per hour Kilometer per hour, nah per jam Nah di bagian sini ada kilometer Nah kilometernya sekarang sudah jalan di Rp77.000 Nah ini indikator bensin Di sini, kalau ada panah yang kecil berarti pengisian bensinnya ada di sebelah kiri Nah terus bagian sini lagi nih ada Nah ini Agak ini nih, nah di sini lebih kelihatan Nah di sini ada gigi ya Ntar agak buram nih Nah ini gigi Nah terus di sini seatbelt tidak dipakai nyala Nah di sini Ini apa Rem tangan nyala Kalau pintu kebuka dia nyala Oke Nah terus kita ke bagian sini Nah ini ada buat Ini Buat lampu sen Lampu dim Serta lampu besar sama kecil Nah di bagian sini ada pengaturan buat ini nih Buat wiper depan belakang Serta air wiper Nah terus ke bagian setir sendiri Nah kondisi setir juga masih oke ya Kelit-kelit jeruknya juga masih oke, masih bagus Nah terus dilapisin nih ada ini Lapisan sarungnya Terus di bagian-bagian sini juga masih bagus Lambang Honda sudah dilengkapin dengan airbag Terus sudah bagian setir sudah kita ke bagian samping Nah di bagian samping ini Ini kisi-kisi AC ada dua AC juga kita cek juga masih dingin Ini tombol lampu hazard Nah terus udah layar gede nih Android ya Android layar gede Sudah dilengkapin dengan kamera mundur juga Jadi kalau kita mundurin ini Nah kita lihat Nah ini Eh kok gak nyala mundurnya Nah ntar Nah ini agak ini nih Coba Harusnya bisa sih Nah tuh keluar Nah oke Nah sip Sekarang kita lanjut lagi Ke bagian bawah Nah disini ada buat nyala matikan AC Disini buat kecepatan angin AC ada 4 level Ini buat fog lamp depannya Mengaktifkan fog lamp depan Nah di bagian sini ada Arah semburan angin AC Suhu AC Disini ventilasi dalam serta ventilasi luar Nah disini ada power outlet Ada tempat penyimpanan terbuka Nah disini ada cup holder 2 Nah ini Apa Tuas transmisi metiknya Terus abis itu ada shift locknya juga Yang buat buka shift locknya Ini dengan colokan kunci ya Apabila kita parkir paralel Atau biar bisa maju mundur Pada saat kita parkir Dan mesin mati Nah di bagian sini ada Tuas seat belt Eh tuas seat belt lagi salah Ada tuas rem tangan Nah disini ada ini Ada Apa namanya ini Kunci seat belt Nah di bagian sini juga bisa kita perhatikan Kalau ada sisa lumpur nih Atau ada karat-karat disini Berarti ada indikasi mobil Terkena banjir Nah di bagian sini Airbag sudah dilengkapi nih Penumpang sebelah kiri Nah kisi-kisi AC juga disini ada dua Nah laci penyimpanan tertutup Nah di bagian sini ada ini Speaker Kisi-kisi speaker Cup holder Tempat penyimpanan terbuka Nah ini handle Jika kita mau tarik atau dorong pintu mobil Nah disini ada tempat naro-naro Bisa naro koin atau benda-benda kecil Mungkin cincin atau anting ya kali Kalau perempuan penumpangnya Disini ada tuas buat power window Nah disini tuas buat buka pintu Warnanya warna silver Disini buat lock-unlock pintu Oke kita ke bagian atas Bagian atas ada handle Tangan Terus sun visor ada cermin juga Tapi tidak ada lampu Nah terus sebelah sini ada Apa Apa ini namanya nih ya Spion Spion tengah Ada pengatur kesilauannya Nah di bagian sini ada Sun visor ada cerminnya juga Oke Nah bagian depan mungkin kita Sudah cek secara keseluruhan Saya buka dulu kacanya nih Nah sekarang kita Periksa ke bagian Belakang Nah ini Chrome juga Ininya sekarang kita buka Modelnya model tarik Kita buka Kita perhatikan saja Apa yang ada di bagian Belakang Nah ini Luminasi warna hitam Untuk door trimnya Nah ini buat handle buka pintu Nah ini buat lock-unlock pintu Disini tuas Buat power window Nah disini ada handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Nah disini ada Kisi-kisi speaker Nah sudah dilengkapi Dengan cat lock Nah sealer pintu Juga kita periksa Juga disini Nah aman atau tidak Nah oke Nah sekarang ini Tampilan jok Bagian belakang ya Nah jok bagian belakang Ini sendiri Dia Senderan kepala Bergabung dengan jok ya Jadi pelipatannya bisa 100% ke Depan Nah terus Di bagian sini Ada seatbelt 3 titik Ada 2 Terus Ada 2 titiknya Satu di bagian tengah 3 orang dewasa Bisa duduk Di bagian tengah Nah sekarang kita coba Masuk ke bagian dalam saja Nah disini ada Kisi-kisi speaker Ada handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Tuas Power window Handle Buat buka pintu Dan Ini buat lock-unlock pintu Nah di bagian sini Ada Handle tangan Terus abis itu Ada lampu baca Di bagian tengah Terus abis itu Ada handle tangan Dan juga di bagian sini Oke Nah disini ada Kantong penyimpanan Terus cup holder Satu Oke Bisa Botol juga bisa Sini kayaknya Oke Nah sekarang kita Lanjut Nah ini warna aslinya nih Ini nih Kelihatan nih Nah merah dia Jadi merah Merah apa Merah Merah Ferrari ya Kalau orang bilang Oke Bisa sih Kalau Mau di Mau dibalikin ke standar Bisa nanti Dikupas aja Nanti Nah ini Ban Velux Sama ukuran ban Sama Terus Apa namanya Nah cuman di bagian belakang Ini remnya masih tromol Rem masih tromol Sekarang kita lanjut Ke bagian belakang Nah sudah dilengkapin Dengan spoiler belakang Nah di bagian sini Ada lampu rem Kaca belum dilengkapin Dengan defogger Nah di bagian sini Ada Wiper belakang Nah ini lambang Honda Di stikerin juga Nah ini ada Liskrom Nah disini nih Ada garnish Di bagian Kaca yang membedakan Limited edition Dengan tidak Nah di bagian lampu Sudah crystal reflektor juga Nah cuman Dia ada ini Tambahan Liskrom juga nih Aksesoris Nih Aksesoris ya Oke Nah terus Sensor parkir Ada dua Terus untuk buka Bagasi Dengan tuas Tadi di Mana Di dalam Atau dengan ini nih Dengan kunci bisa Oke sekarang kita coba Periksa saja bagasinya Space bagasi memang Tidak begitu besar Untuk ukuran Hatchback kecil Nah Ini Apa namanya Dia pintunya ini Sebenarnya kaca ya Kaca yang menjadi pintu Jadi full kaca Terus Nah Kalau kita mau melihat Mobil yang aman Tidak bekas Nabrak belakang Kita bisa perhatikan Di bagian sini Pastikan bahwa Ini Apa namanya Jangan sampai ada Bekas reparasi Atau perbaikan Sama disini juga Kita pastikan Bahwa tidak ada Reparasi Atau perbaikan Nah di bagian bawah Sini ada Tempat Ban cadangan Dia full size Tapi dia Masih pakai kaleng Nah di bagian sini Juga bisa kita lihat nih Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Jangan sampai Ada bekas reparasi Atau perbaikan Nih Oke Nama bekas karat juga Jangan sampai ada Oke Bagian bagasi Sudah kita periksa Sekarang kita tutup Nutupnya juga harus Extra hati-hati juga nih Segini Nah tinggal kita banting ya Nah oke Jangan terlalu Tinggi Kita bantingnya Nah pengisian bensin Ada di sebelah Kiri Ada tambahan Aksesoris Terus untuk Ban velg Nah ini Kita bisa lihat Ban juga tebal nih Masih sekitar 80% Ada Nah terus kita lanjut Ke bagian sini Door trim Kondisi juga masih oke Nah ini Chair lock Juga sudah dilengkapin Nah ini Sealer pintu Kita periksa juga Kondisi juga masih oke Nah ini tampilan Belakang Nah Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian Depan Nah door trim Bagian depan juga Kondisi juga masih oke Terus Siler pintu Nah ini ada sebagian Yang ketutup Dengan sticker ya Nah di bagian sini Ketutup sticker Tapi kita periksa Kondisi juga masih oke Nah ini tampilan Jok Bagian depan Serta tampilan dashboard Secara keseluruhan Nah sekarang kita Ke bagian terakhir Bagian mesin ya Nah ini spion Ini lampu sen Nah ini kondisi Velg sama ban Sekarang kita lanjut Ke bagian Sini nih Nah Bagian sini sekarang Nah buat bukanya ini Nah disini nih Agak ke kiri dikit Nah kita dorong ke kanan Nah Honda Brio ini mengusung mesin 1200 cc Empat silinder Dengan penggerak Roda depan Nah apa saja yang ada Di bagian mesin Kita ke atas dulu Nah di atas Kita periksa Nah sealer di kap mesin Juga perlu Kita periksa nih Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Depan Nah terus bagian-bagian Dalam kap mesin Juga kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya Masih oke Nah sudah dilengkapin Dengan Perdam panas nih Nah terus Di bagian depan Juga apron Besi yang memanjang Di depan Juga kita periksa Pastikan kondisinya Masih oke Tidak bekas reparasi Bagian-bagian samping Juga pastikan Tidak bekas reparasi Bagian disini Bawah-bawah sini Reparasi Atau perbaikan Nah sini-sini Juga perlu kita periksa ya Nah Oke Apa saja yang ada di mesin Mulai dari sini Nah disini ada Radiator ya Radiator disini Buat Pengisian Radiator pulen Nah di bagian sini Ada tuas Juga kita mau Nahan kap mesin Nah terus Ini ada aki Terus habis itu Disini ada filter udara Buat mesin Nah di bagian sini Ada juga kita Mau ngecek Nah ini warna Agak orange ya Mau ngecek Level Oli mesin Nah disini ada Tutup Buat pengisian Oli mesin Nah di bagian sini Ada Modul ABS Ini buat Pengisian Air wiper Disini buat Ini Tabu Minyak rem Oke Nah Mungkin Itu saja Yang ada di Mesin Honda Brio Sekarang kita tutup Nah Bagi Yang berminat Terhadap Honda Brio ini Silahkan Hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga Serta simulasi kredit Saya cantumkan Di deskripsi Video ini Nah pembeliannya Bisa dengan cash Bisa kredit Bisa Atau tukar tambah Bisa Nah Ada rekenan kami Juga bisa Melayani kredit Dengan sistem syariah Nah jangan lupa juga Jika kita membeli Mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Karena apa Karena dengan test drive Kita bisa melihat Dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari Yang pertama Rasa berkendaranya Terus habis itu Performa mesin Mesinnya bagaimana Kaki-kakinya masih oke Atau tidak Power steeringnya Pengeremannya Terus metiknya Masih responsif Atau tidak Perpindahannya masih Halus atau tidak Bisa kita rasakan Dengan kita test drive Nah zal motor sendiri Terletak disini nih Kita ada Pas di hook Letaknya disini Di pusat Otomotif Sentra Harapan Di Harapan Indah Bekasi Nah ini gerbang utama Menuju Zal motor Juga mudah Hingga lurus Ketemu bundaran Belok kiri sedikit Nah pas di hook Sini Area parkir luas Jadi kita bisa Bebas puas Untuk test drive Mobil Nah mungkin Sekian video Dari Saya Apabila menyukai Silahkan tekan Tombol jempol ya Jangan lupa subscribe Juga dan klik Lonceng notifikasinya Bagi yang belum Agar dapat info Video terbaru kami Serta stok-stok Terbaru kami Nah Jangan lupa juga Follow di sosmed kami Di facebook Instagram TikTok Twitter Dan youtube Zal motor channel Nah Apalagi ya Ini Oh di air video ini Saya juga akan Mencantumkan playlist Mengenai Stok yang tersedia Terus abis itu Playlist mengenai Beberapa video Mobil Honda Yang lain Serta playlist Mengenai beberapa Video Tips dalam Mencari mobil bekas Satu second Oke terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa komentarnya Terus di share Atau bagikan juga Ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Terima kasih Dan sampai jumpa lagi